dalam arti gini teman-teman ngambil entres itu jangan ada bunganya seperti ini untuk jadikan entres kalau di pucuknya ini terserang apa namanya jamur itu motongnya jangan di pucuk kalau mau digunakan di bulan 10 agak maju ke sini jadi pemupukan harus rutin ketika Anda ingin menghasilkan ataupun panen entres bisa kita potong motongnya jangan mepel sini agak ke sini ini sampel ya nah seperti ini ini besar ini nanti tumbuh tunas lagi selamat sore teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan berbagi tentang cara mempercepat cabang tanaman kakau besar tujuannya apa jadi tujuannya kita akan membuat entres teman-teman jadi syarat terbaik untuk entres itu seperti apa sih sekarang akan sedikit saya jelaskan teman-teman ya cabang yang akan kita ambil untuk entres ialah cabang yang tegak lurus ke atas teman-teman contoh yang seperti ini ya ini bisa kita jadikan untuk entres di depan teman-teman ini banyak sekali cabang-cabang yang akan kita jadikan entres contoh yang seperti ini ini siap menjadi entres teman-teman sekarang pun ini sudah siap syarat tumbuhnya entres yang baik dan benar itu ketika tanaman induk sudah pernah berbuah kalau tanaman induk belum sempat berbuah jangan diambil teman-teman contoh usia yang 17 bulan di tempat saya ini sudah mulai berbuah ini baik untuk entres syarat entres yang baik ialah yang sudah berkayu yang sudah berkayu seperti ini teman-teman tidak muda dan tidak tua bisa kita ambil yang muda seperti ini cuma dia sedikit lebih lambat untuk pertumbuhannya yang penting indukannya sudah berbuah contoh di depan ini semua ini menjadi entres teman-teman jangan ambil entres yang tumbuhnya menggantung cabang gantung ya yang baik cabang yang tegak lurus ke atas seperti di depan ini teman-teman ini bagus saya akan memberi sedikit trik untuk teman-teman agar tanaman kakao kita ini bisa kita ambil entresnya dan lebih cepat dan besar cabangnya jadi kemarin sudah kita bahas teman-teman ya tentang penopingan tanaman kakao ini sering saya katakan ayo kita topping agar cepat muncul cabang-cabang produksi salah satu tujuannya itu teman-teman kita akan buat entres dari yang kita topping kemarin contoh ini teman-teman ini sudah kita topping ya beberapa kali teman-teman bisa lihat disini sudah beberapa cabang yang tumbuh ketika teman-teman ingin memerlukan entres yang baik dan besar cabang-cabang cacing seperti di bawah ini harus segera dibuang jangan dipelihara teman-teman ya ini calon entres nih kita ke atas karena cabang yang menggantung sudah tidak ada dan yang ini ini tidak kita pakai ini kita buang jadi yang kita gunakan itu yang naik ke atas seperti ini teman-teman ya contoh ini lagi ya cabang yang menggantung seperti di depan saya ini jangan dijadikan entres ini tidak baik untuk entres yang baik di depan ini yang di atas ya ini teman-teman ini calon entres ini yang di depan teman-teman ini 1, 2, 3 jadi kami ketika pengambilan entres ini memang ekstrim ya mungkin kalau petani awam itu pasti sayang sayang dengan tanamannya tapi jangan takut teman-teman kita juga tahu selahnya ketika pengambilan entres entres yang baik itu yang seperti ini teman-teman ya ini ini 3 ini sudah siap jadikan entres nah salah satu trik agar cabangnya ini cepat besar ini teknik penopingannya ini jangan dipucuknya dia lebih maju lagi tergantung penggunaannya di bulan apa ini di bulan 5 jadi rencana saya di bulan 10 ini siap kita panen untuk entresnya jadi untuk menyiasati agar entres ini cepat besar dan cepat tumbuh tunas kita potong disini jangan di ujung ya agak maju sedikit dia yang sudah berkayu kita potong seperti ini nanti dia tumbuh beberapa tunas disini nah nanti kita pelihara antara 2 sampai 3 setelah itu baru kita rajin melakukan penyemprotan perawatan agar tunasnya nanti tidak terserang hama dan penyakit contoh seperti ini ini nanti bisa kita gunakan di bulan 10 teman-teman ya makanya sering kita lakukan penopingan ini penopingan agak sedikit lama karena sistemnya kita topping disini yang kita topping itu agak mudah teman-teman ya kenapa saya lakukan penopingan lebih awal karena masih agak jauh teman-teman di bulan 10 nanti kita akan menggunakan entres ini banyak bisa-bisa penangkar ini pasti kekurangan entres makanya dari 3 bulan yang lalu sudah saya lakukan penopingan seperti ini penopingannya ini agak ke atas teman-teman beda kalau di bulan 5 ini kita lakukan penopingan penopingan kalau kita lakukan penopingan itu harus sedikit lebih maju tekniknya jangan di ujung ataupun di pucuk tunas ini agak maju ke depan ini yang sudah berkayu nanti dia cepat pertumbuhannya di bulan 10 siap dipanen entresnya untuk usia 17 bulan teman-teman itu tekniknya tidak beda jauh dengan tanaman yang di atas 2 tahun teman-teman ya ini untuk usia yang 17 bulan ini sudah beberapa kali saya lakukan penopingan tujuannya yaitu agar keluar cabang-cabang baru cabang produksi ini depan ini ya ini bisa jadi entres tinggal menuakan lagi kemudian yang depan ini ada 1 ada 2 ada 3 jadi agar cabang ini lebih efektif dan lebih cepat besar ini cabang-cabang yang tidak perlu harus kita buang contoh cabang-cabang cacing yang seperti ini ini kita buang gak apa-apa nih kita buang kemudian yang ini kita buang nanti dia lebih cepat teman-teman ya karena apa nutrisi ini diserapnya fokus di beberapa titik cabangnya saja ini calon nih nanti bulan 10 sudah siap ini sudah siap ini sudah siap ini nanti dia tinggi tinggi baru kita potong untuk entres tuh kita cek mana yang memang akan kita gunakan untuk entres ini bisa nih banyak loh teman-teman ya nih saya potong agar dia lebih fokus naik ke atas itu udah ada cabang tuh sudah percabangannya sudah terbentuk karena sudah kita topping waktu itu contoh kita topping seperti ini ya ini nanti dia keluar tunas juga cuman agak lambat teman-teman di bulan 10 ini tidak bisa kita gunakan jadi soyogyanya harus sedikit maju jadi soyogyanya harus sedikit maju seperti ini nanti dia cepat keluar tunas tunas 1,2,3 baru kita pelihara nah di bulan 10 siap dijadikan entres ini sudah kita lakukan penopingan ini sekitar yang 1 bulan yang lalu kita lakukan penopingan hanya pucuknya aja ini calon entres teman-teman ya itu teman-teman trik agar kita mendapatkan entres yang baik jadi untuk tunas-tunas air tunas cacing itu harus kita buang nih teman-teman lihat nih ini banyak sekali cabang-cabang cacing yang tidak berguna ini kita buang disini kita buang ya seperti ini kita buang jadi kita fokus di beberapa titik cabangnya aja kayak gini teman-teman ya jangan takut ataupun jangan ragu gak apa-apa kayak gini itulah teman-teman ini kan jelek nih kita potong aja jadi satu nih biar dia lebih fokus di satu titik aja jadi cabang yang menggantung harus kita buang jangan dipelihara ya lebih terang lagi jangan terlalu terang juga teman-teman bisa lihat nih ini calon entres calon entres calon entres kalau ini kita pelihara dia ada cabang lagi disini teman-teman ini harus kita buang buangnya mepet kalau dia gak mepet nanti tumbuh tunasnya lebih cepat lagi tiga calon entres di bulan sepuluh nih ya paham teman-teman ya jadi untuk teman-teman yang mau usahakan asal-usul benihnya dari mana pengambilan entresnya itu seperti apa jangan asal pengambilan entres ya ini contoh cabang-cabang yang menggantung ini ini kurang baik kita pakai untuk entres kita buang yang menggantung harus kita buang teman-teman ya jangan diambil untuk entres kasian petaninya nanti ini calon entres juga ini coba satu dua tiga empat nanti ke atas lagi udah jadi entres lagi jadi nanti pengambilan entres itu dari bawah sini kemudian di atas ini ada cabang lagi bisa kita pakai lagi tuh teman-teman ya jadi jangan takut ketika teman-teman ingin melakukan penopingan ini untuk usia satu tahun setengahan ya kurang lebih ya intinya entres itu yang baik ketika tanaman induknya sudah pernah berbuah jangan sekali-kali mengambil entres yang tanaman induknya belum pernah berbuah berbuah sekalipun tidak masalah teman-teman ya contoh seperti di depan kita depan ini ini sudah pernah berbuah tuh ini buah pertama kan nah ini masih tergolong gelap disini kita coba lakukan penyiangan agar sinar matahari juga masuk buang tunas cupon tunas-tunas air jangan takut teman-teman atau sayang seperti ini ini cabang cacing cacing tuh yang kayak gini yang kecil-kecil ini makan nutrisinya lumayan banyak tapi tidak bermanfaat untuk kita coba kan agak terang dikit ya ini sekaligus kita lakukan pemangkasan pemangkasan perawatan atau pemangkasan ringan di video saya kan sering tuh ya saya gembar-gembar di topping di topping nah itu jadi kita buka manfaat kita topping yaitu nah agak sedikit terang dia kena sinar matahari tapi jangan terlalu terang teman-teman ya kalau dia terlalu terang juga jelek untuk jenis MCC02 ataupun cloud part 5 ini nanti ketika pengambilan entres usahakan entres itu jangan sampai berbunga dulu dalam arti gini teman-teman ngambil entres itu jangan ada bunganya seperti ini untuk jadikan entres ambil yang belum berbunga nanti takutnya ketika teman-teman ngambil yang sudah berbunga nanti juga ketika di pemenangkaran itu nanti berbunga juga itu paham teman-teman ya paham lah usah kayak gini aja gak paham loh ini bisa digeser geser untuk mulsa alami tuh teman-teman ya mudah dan gampang usia 17 bulan jadi di bulan 10 nanti akan kita jadikan entres perlakuannya mulai dari sekarang lebih intensif lagi perawatan penggunaan pupuk daunnya harus lebih rutin inseknya juga harus tepat juga jangan teledor kalau kita jadikan entres ya nah contoh kalau di pucuknya ini terserang apa namanya jamur itu motongnya jangan di pucuk kalau mau digunakan di bulan 10 agak maju ke sini penopingannya ya kalau teman-teman penopingnya di sini ini bulan 10 nanti gak bisa kepakai nih kita topping seperti ini ini di bulan 10 nanti gak kepakai teman-teman karena lama dia tunas muda ambil tunas yang lebih tua kita potong agak maju kita potong agak maju seperti ini nah seperti ini ya ini nanti ketika dia tunas cepat dia pertumbuhannya cepat karena batang tua batang yang sudah berkayu itu teman-teman ya jadi pemupukan harus rutin ketika Anda ingin menghasilkan ataupun panen entres nanti yang di kebon kita yang usia 2 tahun juga akan saya lakukan seperti itu lahan ini hanya perbatasan dengan jalan ini ini sudah saya lakukan pemangkasan kemarin cacing-cacingnya juga sudah tidak ada mungkin ada yang ketinggalan 1-2 contoh seperti ini ini calon entres calon entres buat entres juga nanti teman-teman ini nanti tumbuh tunas-tunas baru teman-teman saksinya banyak kalau ini yang bengkok-bengkok cabang bengkok harus terbuang tidak jauh beda dengan pemangkasan kalau untuk mempercepat dia nanti jadi entres tidak jauh beda coba lagi kita cari ini agak susahan ini ini dia bengkok bisa kita potong motongnya jangan mepet sini agak kesini ini sampel ya nah seperti ini ini besar ini nanti tumbuh tunas lagi gitu jadi dia lebih cepat teman-teman calon entres bulan 10 sudah siap oke paham ya teman-teman ya trik untuk mendapatkan entres yang baik dan super jadi entres itu diambil dari cabang yang tegak ke atas seperti ini bukan cabang yang menggantung cabang-cabang yang di dalam bukan jadi teman-teman kalau mau nyari bibit usahakan cari tahu dulu asal-usul dari benihnya entresnya karena sekarang banyak banget yang jualan bibit dadaan ya karena harga kakao yang cukup fantastik mereka memanfaatkan situasi ini dengan harga murah tapi kualitas entresnya ataupun benihnya kurang bisa dipercaya monggo cari referensi dimanapun ya teman-teman ya oke saya akhiri wabilihat taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ini ketinggal manjangin lagi menggantung sudah buang lagi nih kita potong aja karena bengkok ini ya nanti keluar tunas baru lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati